Karomah dan kesaktian Sunan Giri jarang diketahui, pasir berubah menjadi barang dagangan Bondowosonetwork.com, siapa yang tak mengenal sosok Sunan Giri, yang hidup pada abad ke-14 Masehi Ia merupakan ulama dari kalangan wali Songo Sunan Giri termasuk wali Allah, sehingga dia memiliki karomah yang luar biasa Dia juga termasuk penyebar dakwah Islam pertama di Jawa dalam sejarah Indonesia Sunan Giri selain sebagai ulama yang menyebar syiar Islam, wali Songo ini ternyata bertahta sebagai seorang raja dengan Prabu Satmoto Sunan Giri punya banyak nama lain atau julukan, diantaranya Joko Samudro, Raden Paku, dan Muhammad Ainul Yakin Sebelum menyebarkan paham Islam, Sunan Giri pernah mendalami ilmu agama kepada Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta, Surabaya Dilansir Bondowosonetwork dari Youtube Abu Jafar ofisial dijelaskan bahwa Sunan Giri memiliki dua karomah Seorang wali Allah, nama Sunan Giri memiliki karomah yang luar biasa Berikut ini penjelasannya Raden Paku di masa kecilnya sering membantu ibunya berdagang Suatu ketika ikut berlayar ke Kalimantan untuk berdagang Sesampainya di Kalimantan, Sunan Giri tak menjual dagangannya secara kontan Tetapi boleh secara hutang atau dicicil pembelinya Bahkan sebagian dagangannya sering dibagikan kepada fakir miskin Melihat hal tersebut, Abu Huraira selaku orang kepercayaan Nyai Ageng Pinati memperingatkannya Karena bisa saja pulang ke Jawa dengan hasil tangan kosong tanpa mendapat untung Hal itu pun ternyata benar Setelah 10 hari dan akan pulang ke Jawa, orang yang mengambil barang kepada Sunan Giri belum juga lunas Sehingga kapal yang dipimpin Abu Huraira pulang ke Jawa tanpa membawa apa-apa Alasan lain adalah kapal yang ditumpangi harus memiliki berat Agar menjaga hantaman ombak karena kapal yang ringan Sehingga Sunan Giri memerintahkan agar para rombongan kapal itu mengisi karung dengan pasir dan batu Agar kapal memiliki muatan Sampai digresik, Abu Huraira menyampaikan hal tersebut kepada Nyai Ageng Pinati Otomatis akan membuat marah kepada Sunan Giri Namun Raden Paku tetap tenang, lalu meminta ibunya dan Abu Huraira melihat karung tersebut Betapa terkejutnya Nyai Ageng Pinati dan Abu Huraira mendapati karung itu telah berubah menjadi barang dagangan Seperti damar dan rotan Atas kejadian ini Nyai Ageng Pinati semakin sadar bahwa anak angkatnya ini memiliki karomah luar biasa Kisah para wali yang diajak adu kesaktian hampir terjadi kepada semua wali songo Seperti Sunan Kudus ditantang Sunan Bonang dan Brahmana dari India Sunan Giri yang membawa ajaran Islam juga mendapat tantangan dari tokoh Hindu Yakni Begawan Minto Semeru Begawan Minto Semeru memiliki padepokan di lereng Gunung Lawu, sekitar Jogorogo, Ngawi Dia memiliki kesaktian tinggi berani menantang Sunan Giri karena dawahnya Dia datang ke Gresik untuk menantang Sunan Giri Dalam pertarungan ini ada empat kejadian Yakni Sunan Giri merubah angsa menjadi seekor naga Tempayang yang melayang-layang Adu kesaktian jubah dan ikat kepala hingga menumpuk ribuan telur Dari sekian kesaktian itu Bisa dimenangkan Sunan Giri Dan Begawan Minto Semeru mengaku kalah Hingga akhirnya menjadi Santi Sunan Giri Editor Arinanda Sakinah Terima kasih telah menonton!